Halo guys, selamat datang di NKAT bareng gue Andro ini adalah review film Teman Tapi Menikah 2 disutradarai oleh Rako Prijanto dan dibintangi oleh Adipati Dolkan dan Mawar De Jong ini merupakan film kelanjutan dari Teman Tapi Menikah yang pertama masih based on true story dari Ayu Diabing Selamet dan Dito Percussion tapi di film yang kedua ini fokus pada kisah mereka setelah menikah dan secara tidak sengaja si Ayu Diab ini hamil dan bagaimana konfliknya, bagaimana dinamikanya itu semua ada di film yang kedua ini sebelum gue masuk lebih dalam first of all, gue harus bilang ini film drama Indonesia yang berkelas jujur aja gue gak ada planning untuk nonton film ini tapi setelah gue nonton film pertama yang diputar di Youtube gue langsung decide, oh gue harus nonton film yang kedua juga karena I love the first movie jadi gue dateng ke teater dengan ekspektasi yang cukup tinggi untuk film yang kedua ini dan ekspektasi gue bener-bener terbayar dengan kualitas dari film ini kalau ngomongin hal yang paling gue suka dari film ini ya, itu betapa realnya all the dinamika dari seonggok pasangan muda yang dengan tidak sengaja yang mereka gak punya plan sebelumnya untuk punya anak tiba-tiba istrinya hamil dan film ini tuh bener-bener ngambarin konfliknya itu begitu real begitu mendekati kenyataan gue belum nikah gue belum punya anak nih ya ntar gue cross check sama nyokap gue tapi karena film ini bener-bener di-deliver dengan sangat baik bagaimana karakter A itu di-introduction seperti apa sampai ke klimaks seperti apa kemudian menuju resolusi bener-bener karakter ini berubah mengalami perubahan karena situasi dan konflik yang mereka alami itu semua di-deliver dengan sangat smooth itu yang bikin gue ngerasa bahwa film ini tuh berdasarkan kisah nyata dan baik sekali mungkin pasangan muda di luar sana yang merasakan hal yang sama dan gue yakin 100% setelah lu orang nonton film ini kalian akan mikir 100 kali apakah ini saat yang tepat untuk gue menikah ataukah ini saat yang tepat untuk gue dan istri atau suami gue punya anak karena itu tidak segampang yang kalian pikirkan teman-teman dan gue gue yakin lu akan belajar banyak hal dari film ini belum lagi juga dengan dialog yang very real very natural itu semakin membuat film ini tuh jadi berkelas banget oke kita sekarang masuk ke acting kita harus tuju pastikan dua jempol terangkat untuk performance dari Mawar De Jong di film ini banyak banget adegan menangis di film ini tapi gue gak pernah sekalipun kerasa cringe ataupun norak dari ekspresi nangis dari Mawar De Jong ini dan gue rasa lu bisa suruh kapanpun si Mawar ini untuk nangis ya kan dia akan nangis dengan naturalnya dengan ekspresi mukanya yang gak cringe dan dia bisa deliver itu dengan naturalnya dan dengan bagusnya gue gak tau kenapa Vanessa Priscilla diganti oleh Mawar De Jong tapi gue rasa itu merupakan keputusan yang baik dan terbukti dengan kualitas acting dari Mawar ini sendiri dan setelah gue nonton film ini gue jadi penasaran dengan film-film Mawar yang lain gue denger sih performance dia di bumi manusia juga keren banget jadi so I might watching that movie as well bahkan Adipati Dolken yang secara filmografi ya kita tau lebih senior dari Mawar itu kayak terselubung gitu jadi kayak tercover dengan bagusnya kualitas acting dari Mawar De Jong ini jadi gue berharap lebih banyak lagi film yang diperankan oleh Mawar De Jong lebih dari egoku gokil tapi walaupun penampilan Adipati Dolken ini terselubung oleh kualitas Mawar De Jong gue harus akui chemistry mereka berdua itu dapet banget di film ini dan lu tau gak sih cara menguji chemistry aktor atau aktris itu berhasil atau tidak yaitu ketika lu keluar bioskop lu masih bayangin betapa cutenya mereka berdua atau betapa serahsia mereka berdua itu artinya chemistry mereka dapet jadi gue akan kasih nilai 87 dari 100 untuk film ini it's a really well made movie well acted really great dialogue great cinematography cakep banget dan banyak value yang kita bisa ambil dari film ini terutama buat kalian pasangan-pasangan muda yang kalian akan segera menikah bahkan sudah cetak undangan atau mungkin kalian yang udah planning punya anak you will learn a lot from this movie so go watch it guys with your girlfriend atau boyfriend atau dengan keluarga kalian I think it's worth to watch mungkin ada beberapa orang yang gak suka slow-paced movie yang gak suka drama yang gak suka terlalu banyak adika nangis ya maybe this movie is not for you but I think it's still worth watching so I'm gonna say kalau ada orang yang tanya teman tapi menikah dua filmnya seperti apa gue bakal bilang oh ya kudu nonton rek thank you guys udah nonton review ini dari awal hingga akhir dan silahkan komen di bawah gimana komentar kalian tentang film ini jangan lupa untuk subscribe like dan share video ini ke teman-teman kalian dan juga jangan lupa untuk follow and cut untuk info menarik tentang film baik dalam maupun luar negeri and I'll see you guys in the next video God bless you and bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax